Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin Abdullah wa ba'dah. Laha wa'ala wa'ala wa'adayla wa'ala. Sebelum dan sambil menanti Sheikh Ammar Azmi al-Fatatiya muda, kita melanjutkan pertemuan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang hamdallah makna syahadat, ta'khid maupun syahadat Rasul. Kita masuk ke bagian faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayajibu ngalayhi ayat dangalama suruh tosholah warganiha wa mubtilatiha fasuruduha isna asaro. Jadi setelah kita mengetahui dan memahami makna syahadat, baik syahadat ta'khid maupun syahadat Rasul, kewajiban kita sebagai umat Islam yang berikutnya adalah Sumayajibu nuli wajib ngalayhi ngatasi muslim. Opa ayat dangalama yento ngerteni. Anda hanya belajar tapi mengetahui, kemudian melakukan. Mengetahui suruh tosholati ing piro piro sarate sholat. Jadi selanjutnya kita punya kewajiban sebagai umat Islam mengetahui tentang yang syarat-syarat sholat, terukur-ukur sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ini, kemungkinan ini secara rasional yang ngakli ya, akal. Sesuai dengan perhitungan akal. Ibarat kemungkinan seorang mahasiswa mau jadi mahasiswa unsik ini paling tidak harus tahu syarat-syaratnya. Kalau tidak ngerti ya harus tanya ya, tanya nanti kepada ruang PMB atau tanya ke web ya. Kalau web belum ada nanti tanya kepada Pak Mahmudi untuk disediakan jawaban-jawaban yang kemungkinan akan ditanyakan oleh mahasiswa-mahiswa yang ingin mengetahui unsik maupun masyarakat nanti. Jadi Pak Mahmudi ya. Sehingga ketika kita menjadi mahasiswa ini sudah memenuhi syarat. Sehingga nanti ketika sudah rambung semua, minta ijazah nanti akan diberi. Tapi kalau tidak munih syarat, tidak sesuai rukun sebagainya, kita minta ijazah tidak diberi. Karena tidak mengikuti prosedur yang ada. Begitu juga sholat, juga ada prosedurnya. Yang mana ketika sholat yang kita lakukan tidak sesuai dengan prosedur, prosedur yang sudah ditentukan, ya nanti kita mau minta ke siapa. Tidak ada yang bertanggung jawab. Selanjutnya sebenarnya apa sih? Apa saja syarat-syarat sholat? Apa saja rukun-rukun sholat? Apa hal-hal yang membatalkan sholat? Di antara pertama, fasurutuha. Ada pun syarat-syarat daripada sholat. Ini paling tidak secara global ada isna ngasaro. Ada dua belas ini syaratnya. Ini minimal sudah. Dua belas ini ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita sudah mensukupi. Kalau dua belas ini masih ada salah satu yang belum terpenuhi, maka bisa jadi sholat kita belum dianggap. Mahasiswa daftar ada di mahasiswa, sampai hampir selesai belum menyerahkan ijazah SLTA. Nanti bisa belum begitu dianggap sebagai mahasiswa. Karena sudah lurus benar atau belum? Ternyata belum sekolah SLTA malah repot. Yang pertama dari dua belas, syarat-syarat sholat. Ini yang pertama, al awalut yang pertama ikut toha rotu sawfi. Pakaiannya bersih. Pakaian bersih. Ini kalau bersih dari segi dohir, ya berarti tidak terperang acis dan sebagainya. Kalau dohir, toharrohnya, sucinya dari segi batin, ya nanti termasuk pakaian kita bukan karena ghosob. Karena ghosob ini termasuk kotoran batiniah. Kotoran batiniah yang kemungkinan nanti bisa diminta oleh pemiliknya. Kami sholat, saat sholat, ya pakai baju saya. Bahalasanya untuk saya. Karena sarannya saya, misalnya. Sehingga diusahakan, diusahakan semaksir. Mungkin sarana. Sarana yang untuk membeli baju, ini juga harus suci. Kira-kira paling penting kalau bajunya cap maturnuhun. Ini urusannya yang memberi nanti. Urusannya yang memberi. Karena yang mencari mereka, bukan kita. Tapi kalau kita beli sendirilah, ini hasil harta yang harus kita gunakan untuk membeli baju. Ini diupayakan sebersih mungkin dan sehalal mungkin. Tapi kalau bajunya cap maturnuhun. Cap ratu maturnuhun. Karena dikasih orang, aman. Urusannya yang membeli. Yang penting ketika kita diberi, kita dengan cara yang baik. Insyaallah ya. Aman ya. Ini pertama. Ini harus kita usahakan. Kita harus usahakan. Kalau sampai ternyata baju kita, ya tidak bersih. Dan kita sadar bahwa baju yang kita pakai ini tidak suci. Ya ini nanti sholat kita meskipun rampung tidak dinilai. Tidak dianggap. Bagaimana ketika kita tidak ngerti bahwa baju kita ini terkena najis bagaimana? Nah ini nanti pembahasannya panjang. Pembahasannya panjang. Tapi diantaranya paling kalau misal kita tidak ngerti. Baju kita ini najis. Ternyata setelahnya, oh kena najis. Waktunya kapan? Ada sebagian fakis secara global ketika kita mengetahui bahwa baju kita ini ternyata yang kita pakai sholat itu terkena najis. Dan kita mengetahui setelah waktu sholat itu habis. Ada yang mengatakan dimakfu. Tapi ada yang mengatakan perlu kita penelitian ulang. Penelitian ulang kapan? Ada tidak indikator-indikator yang menunjukkan bahwa terkenanya najis baju kita ini setelah sholat atau sebelum sholat? Jika indikator besar bahwa baju kita terkena najis. Ini kemungkinan besar adalah sebelum kita sholat. Maka pendapat yang lebih kuat maka dianggap ini tidak memenuhi syarat yang pertama. Tetapi jika indikator yang kuat bahwa baju kita terkena najis ini setelah selesai sholat. Indikator kuat menunjukkan itu maka kebanyakan pendapat sudah dianggap ma'fu. Meskipun dianggap ma'fu ketika pengetahuan itu ini masih berada di ruang. Waktu sholat yang tadi alias waktu yang sholat tadi ini belum habis. Ada yang berpendapat lebih utamanya agar terhindar dari syak. Keraguan dan ketidakyakinan mengulang. Itu lebih baik ketika waktu sholat itu belum usai. Tapi kalau sudah keluar waktu maka mengambil indikator-indikator yang ada dan kita memakai indikator yang kuat. Ini nanti ada yang mengatakan. Karena nanti ada asaku layu zelu biliakin ada yang mengatakan. Ada yang mengatakan. Bagaimana kita menempatkan dikada-kada usul fikir. Ini yang pertama. Yang kedua wal badan. Yang dimaksud wal badan di sini. Kita usaha semaksimal mungkin. Bahwa tubuh kita. Anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini semuanya suci. Ya suci. Bagaimana kita kan musim hujan di Wonosobo. Dan kita kadang melewati wilayah yang becek. Yang perlu kita sadar kalau bisa memang tidak terkena becek itu lebih baik. Tapi terkena becek ini yang namanya becek belum tentu najis. Dan najis itu juga belum tentu kotor. Sehingga seandainya. Ini menurut kebanyakan yang saya ketahui. Yang saya belum ketahui saya tidak mengerti. Seandainya kita hidup di daerah Wonosobo. Seakhir kali beber yang notabene surah hujannya besar. Kemudian jalur yang kita lalui ini becek. Bahkan kadang juga ada dilewati dokar kadang. Kemudian hujan. Setelah hujan ada air jalan yang rusak yang mengenai celana kita. Ya hujan. Ini ada yang mengatakan itu dimakfu. Dimafu. Dan ada yang mengatakan itu tidak najis. Kenapa? Satu. Pertama sulitnya kita untuk mendeteksi secara maksimal. Apakah air yang menggenang di jalan yang lubang dan kondisi masih banyak surah hujan. Ini najis atau tidak? Seandainya iya najis. Oke. Najisnya kapan? Jika najisnya hujan kemarin. Sekarang sudah hujan lagi. Maka najis yang kemarin sudah dibersihkan dengan air hujan yang berikutnya. Sehingga apa? Ya sudah. Hanya kotor. Tidak najis. Hanya kotor. Tidak najis. Kotornya karena lubangan tersebut. Nah sebagainya. Tapi itu juga nanti oleh para pakar-pakar pekih menjadi diskusi yang begitu panjang. Yang nanti akan menghabiskan ruang perpustakaan. Hasil-hasil daripada karya-karya beliau. Tapi yang jelas yang penting ketika tidak ada indikator yang menunjukkan kuat bahwa badan kita ini terkena najis. Maka suci. Tapi jika indikator kuat bahwa badan kita terkena najis. Kita ikuti itu. Oleh sebab itu misal ya misal. Ini berkaitan dengan Tuhar, Tuhar, Tuhar dan sebagainya. Ini ada kondisi yang berbeda sebenarnya. Untuk kita yang berada di kerjanya di gedung. Maka ini kita harus benar-benar bersih. Tetapi untuk mereka yang kerja menjadi penjual binatang misal. Tukang bakul sapi, bakul wedu sebagainya. Maka kondisi bersihnya dan kondisi suci-sucinya bahkan mereka ukurannya akan berbeda dengan kita yang kerjanya di wilayah-wilayah yang bersih. Ini diantara yang perlu kita perhatikan. Sehingga nanti seandainya para petani yang baru mencangkul bajunya ada lumpur sebagainya. Bagi mereka sholat tidak masalah. Bagi kita ini masalah. Nganggu saja kita juga ada rikuh. Jadi kemudian nanti menimbulkan adanya keringan-keringanan ketika akan muncul adanya masakot-masakot yang memberatkan bagi pelaku. Tetapi itu nanti kemudian ya juga saya ulangi lagi menghabiskan waktu yang begitu banyak yang telah didiskusikan oleh para pakar-pakar. Yang hasil daripada karya-karya mereka dan hasil diskusi mereka sudah banyak memenuhi perpustakaan-perpustakaan yang ada. Yang selanjutnya yang adalah watoha rotul makan. Yang berikutnya tempat. Tempat kita ini harus suci. Ini berkaitan tempat suci. Ini juga panjang juga. Sampai ada contoh. Seandainya ada suatu muasid atau muasola yang setiap saat, kadangkali setiap jam dibersihkan. Disitu tidak pernah bisa lepas dari adanya telek cecek misalnya. Tidak bisa lepas dari telek tikus misalnya. Nah bagaimana ketika kesulitan itu memang ada, kemudian kita datang sholat menggelar sajadah. Sholat di atas sajadah yang mana bawahnya ada telek tikus yang sangat sulit. Kalau kita bersihkan lebih ono, ono sebagainya. Ini sebagian vekeh membolehkan karena adanya masakot. Ini perdebatan yang ada. Dan contoh oleh sebab itu kondisi-kondisi kadangnya kalau kita melihat pesantren-pesantren salaf. Kadang bagi kita ketohnya najis ini dan sebagainya. Tapi itu dalam vekeh sudah banyak menemukan pembicaraan yang hal itu. Karena adanya masakot dan sulit menjaga kebersihan secara maksimal. Maka akhirnya vekeh memberikan kelonggaran bahwa itu maaf. Ini berkaitan wal makan. Ini juga berkaitan item patoha rotul makan. Ini juga banyak menghasilkan perdebatan dan diskusi. Yang juga kemudian dibukukan dan menjadi karya-karya yang bisa kita baca. Cuma sayangnya kadang kita cok diskusi tapi kita tidak menulis dan menjadikan dalam karya sehingga tidak bisa dibaca oleh generasi-generasi setelah kita. Ini yang mulai hilang. Toha rotul sahub wal badan wal makan. Ini toha roh minan najasad. Suci dari jenis berbagai najis. Ya apa saja yang termasuk dalam najasad. Wal wahiyah utai najasad. Wal homroh termasuk dari jenis homer. Ya bagaimana kira-kira terjadi milkoploh dan sebagainya. Ya nanti. Yang berikutnya wal baul. Air kencing. Ini juga termasuk najis. Wal ghaid. Ini yang terus disebut dengan BAB ya. Atau petilannya ya nanti. Warawasu. Warawasu ini telak ya. Kotoran-kotoran binatang. Apapun jenisnya nanti. Waddamu. Darah. Nanti. Secara umum. Meskipun nanti kemudian ada. Ada perincian. Darah-darah yang nanti di. Di. Maksud adalah. Adam al-masfuh ya. Darah yang mengalir. Yang kemudian. Walqayhu. Nanah. Darah yang sudah membusuk. Darah yang membusuk. Rusak. Akhirnya menjadi. Istilahnya nanah ya. Istilahnya kita. Ini nanti. Yang selanjutnya adalah. Walqalbu. Yaitu. Anjing. Ya. Anjing. Dan segala jenisnya. Walhinjiru. Dan babi. Serta. Segala jenisnya. Wafarng. Wahadima. Kemudian. Keturunan. Keturunan dari keduanya. Nanti keturunan dari keduanya. Nah sekarang yang. Yang belum. Belum dijelaskan secara pasti. Tapi kita juga bisa ambil ansumsi. Bagaimana jika terjadi persilangan. Perkawinan silang. Antara. Anjing dengan kucing. Misalnya. Atau. Ada yang bersuha untuk mencoba-coba. Bagaimana menyilangkan. Kawin. Anjing dengan terwelu. Ya. Atau mencoba. Eh. Apa. Trial and error. Coba-coba. Supaya kambingnya nanti. Lemuh-lemuh. Gemuk-gemuk. Coba. Disilangkan. Dikawinkan dengan babi. Misalnya. Lah. Nanti keluarnya. Eh. Kalau menurut saya secara umum. Ini belum-belum. Belum final. Nanti bisa didiskuskan ya. Eh. Ini kira-kira. Yang diperhitungkan ini. Induknya. Yang mengandung. Atau. Pejantannya. Ini nanti. Sehingga nanti. Apakah. Seandainya. Apa yang lahir dari. Misal. Kambing yang di. Pejantani oleh babi. Ini termasuk. Bin babi. Atau bin medus. Ini nanti. Kira-kira. Nanti. Ini pakar-pakarnya. Yang akan. Membedah. Dan mendiskuskan. Itu lebih lanjutnya. Sehingga. Akan lebih. Enak untuk. Kita konsumsi. Ini. Yang selanjutnya. Walmaetatu. Dan bangke. Walmaetatu. Itu bangke. Apapun jenisnya. Yang termasuk. Bangke ini. Nanti. Adalah binatang-binatang. Yang. Tidak disembelih. Dengan. Aturan-aturan. Yang sudah ditentukan. Oleh. Dan ini. Difokuskan. Kepada. Binatang-binatang darat. Ada pun. Bangke-bangke binatang. Air. Yang hidup di air. Ini tidak termasuk. Dikategorikan. Dalam. Walmaetah. Yang. Berhukum. Najis. Yang selanjutnya. Bagaimana. Berkaitan. Dengan. Sa'ruha. Ya. Jadi. Misal. Kita punya kambing. Domba. Mati. Domba itu gondrong. Bagaimana. Terus. Kemudian. Kita gunakan saja. Bulunya. Maka. Ketika. Domba itu. Mati. Sebagai maetah. Dalam tanda petik. Tidak melalui proses penyembelian yang syari. Maka. Bulunya pun termasuk. Najis. Bulunya termasuk. Najis. Nanti. Terus. Wajil fuha. Termasuk teracak. Teracaknya. Wajil duha. Termasuk kulitnya nanti. Wangazmuha. Termasuk tulang. Tulangnya. Ya. Nah. Ini berkaitan bagaimana. Kalau berkaitan informasi. Kita kaitkan antara. Misal. Bangke kambing. Dan bangke-bangke binatang yang halal ketika disembelih. Dan juga. Ada binatang yang tidak najis ketika hidup. Dikaitkan dengan. Eh. Hukum tibah. Ini berkaitan misal. Kita kambing saja. Kita ada. Kita punya kambing. Kemudian kambing mati tanpa disembelih. Sehingga itu hukumnya maetah dan najis. Tetapi Islam memberikan. Kelonggaran. Untuk. Kita bisa menggunakan. Dan memanfaatkan. Daripada kulit. Binatang itu atau kambing tersebut. Dengan cara di tibah. Tapi sekali lagi. Ini hanya untuk digunakan. Dalam bentuk misal sarap dan sebagainya. Bukan dalam bentuk dikonsumsi. Meskipun. Kulit misal. Kulit bangke kambing itu sudah. Kita samak. Sampai sepuluh kali atau seribu kali. Memang Fekih menyatakan itu sudah. Sudah suci. Tapi. Yang dinyatakan dalam Fekih jelas disana. Redaksinya sudah suci. Bukan sudah halal. Oleh sebab itu. Silahkan untuk digunakan. Sebagai alas sholat. Boleh. Untuk krodongan ketika sholat. Boleh. Tapi. Sekali-kali Fekih tidak. Belum pernah. Mudah-mudahan tidak akan. Belum pernah menyatakan bahwa. Sudah halal. Sehingga tidak boleh dikonsumsi. Boleh digunakan sholat. Untuk sarap. Untuk buah dan sebagainya. Tapi tidak boleh dikonsumsi. Sebagai makanan. Ya. Sehingga tidak. Wah. Biar bedok. Nanti direbus. Sudah tidak boleh. Karena itu. Redaksinya disana Fekih suci. Bukan. Halal. Sehingga. Tidak ada asumsi. Dengan adanya redaksi suci. Menurut saya. Tidak ada asumsi. Yang mengantarkan bahwa. Kulit itu. Ini halal untuk dikonsumsi. Alias. Kalau kita mau mengkonsumsi. Tetap dia masih dalam. Korider ruang lingkup. Bangke. Pengkonsumsian. Ini terus kemudian. Yang ada nanti. Halal. Yang mati. Tidak akan hari sembelih. Yang halal. Yang tidak najis. Ini adalah. Ya. Jenazah manusia. Jenazah manusia. Ini tidak najis. Bahkan termasuk. Kalau melihat dohir. Melihat dohir. Ini termasuk. Orang kafir pun. Ketika dia mati. Ya. Dohirnya tidak. Najis. Sehingga ketika kita sentuh. Ya tidak. Menyebabkan najis. Meskipun. Kalau dalam segi batinnya. Dia najis. Najis yakiniah. Najis yakiniah. Oleh segitu. Sering disebut dengan. Inamal musrikuna. Najasun. Sebagainya. Itu. Najis-najis batin. Sedangkan. Berkaitan dengan. Bangke. Binatang-binatang laut. Apapun jenisnya. Termasuk nanti adalah. Ikan paus. Lumba-lumba. Dan sebagainya. Ya. Ini. Ini. Ini juga termasuk. Hal yang tidak najis. Dan boleh dikonsumsi. Tapi yang perlu. Yang perlu kita. Kaji ulangin nanti. Kira-kira bagaimana. Jika ada. Bangke. Binatang laut. Tapi bangkenya itu adalah. Ratu duyung. Ada. Ada. Ada bangker. Atau duyung. Yang mana dia. Katanya hidupnya di laut. Bagaimana. Apakah itu termasuk. Makhluk laut. Yang seperti. Ngelumba-lubahiu. Dan sebagainya. Nah ini. Perlu diskusi. Saya ulang. Karena diskusi itu. Sepengetahuan saya. Belum. Belum menjadi. Perdebatan. Para kaum ahli fakih. Maka silahkan. Dijadikan sebagai. Perdebatan. Para. Para pegawai-pegawai kunsek. Ini nanti. Untuk. Mengangkat itu. Dan memecahkan masalah. Bagaimana. Ketika ada ratu duyung mati. Apakah itu termasuk. Bangke. Darat. Atau bangke laut. Kalau bangke laut. Apakah dia termasuk. Najis atau tidak. Misalnya. Ini belum sampai. Boleh dikonsumsi atau tidak. Cuma ini pertama. Najis atau tidak dulu. Kira-kira. Ratu duyung masuk. Binatang laut. Atau binatang darat. Oh. Gisali. Ini. Hal-hal. Kayak gini. Saya rasa. Perlu untuk kita diskusikan ulang. Karena apa. Bagaimana. Supaya ini. Bisa membawa. Dan membuktikan. Bahwa. Islam. Ya. Masalah yang benar. Secara hak. Tapi kita perlu berusaha. Untuk. Sehingga. Kadang juga. Yang namanya. Di masyarakat. Sering. Mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Yang diluar jugaan kita. Dan belum pernah kita pikirkan. Kadang. Kita ditanyakan oleh. Oleh masyarakat yang kreatif. Sehingga. Sebelum. Itu muncul. Nanti. Katanya. Pak. 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 Saya akan pertama kali. Akan merumuskan. Tentang bagaimana. Ketika ada ratu duyung mati. Apakah itu termasuk. Bangkai laut. Atau. Atau. Bangkai darat. Sehingga. Najis. Atau tidak. Atau tidak. Yang selanjutnya. Wal jarudu. Ya. Belaku. Wal mudja katu. Ilmubah. Ya. Akluha. Sedangkan binatang-binatang yang meninggal disembelih. Dengan cara-cara yang diperbolehkan. Ini termasuk. Cara-cara yang boleh untuk dikonsumsi. Ya. Nah. Kembali lagi. jika najis-najis itu mengenai pakaian kita atau mengenai tempat kita atau mengenai badan kita maka ketika kita sholat ini sholat kita tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu suci misalnya, oleh sebab itu ketika kita hendak sholat, kita berusaha untuk menghindarkan itu semua kira-kira itu sambil nanti bagaimana kira-kira karena saya tidak mengerti asyiknya nanti kira-kira mudah-mudahan ada manfangatnya dan apabila perkataan saya kurang berkenan mohon maaf ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan lumiran berkah dari para muasis khusus Syairah Muttalafid dan kurul muasis dan mudah-mudahan kita kelak sejelek apapun kita, mudah-mudahan kita diakui menjadi umat beliau kajian Nabi Muhammad s.a.w. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh